Para siswa, eh, soal berikutnya, kakak membeli sepatu, mula-mula harganya Rp120.000, tetapi ia mendapat diskon 20%, berapa harga yang harus dibayar? Pertama, ditanyakan diskonnya dulu, ya, nah, caranya, kalau harga mula-mula Rp120.000, diskonnya 20%, maka dihitung diskonnya dulu, 20% itu artinya 20 bagi 100, kali Rp120.000, nah, ini dihitung diskonnya, ketemu Rp24.000, nolnya dicoret, ya, Terus, berapa harga mula-mula? Ingat, karena ini diskon, berarti harga mula-mulanya dikurangi ya, anak-anak, jadi harga mula-mula dikurangi diskon tadi, ingat orang membeli itu kalau mendapat diskon itu pasti senang, karena harganya jadi dikurangi, gitu ya Terus, jadi berapa Rp120.000, dikurangi Rp24.000, gitu ya, dikurangi Tapi kalau kenaikan, kenaikan itu ditambah, gitu, maka hasilnya adalah Rp96.000 Jadi, mestinya harga Rp120.000, tapi tinggal dibayar Rp96.000 aja, karena ada diskonnya itu, gitu ya Terima kasih telah menonton!